selamat datang di pertama x7.com channel salam modifikasi mania jadi hari ini saya ingin pasang engine kill switch di Honda CB150RQ untuk komponennya saya pakai sakratnya Yamaha Saber seperti ini ya switchnya terus pasang kabel kita potong di area kelistrikan mari kita kerjakan gampang kok untuk kabelnya sendiri saya pakai kabel bintik seperti ini ya warna hitam strip silver panjangnya satu setengah meter dari area headlamp ini ke belakang ke area seekring satu setengah meter saja dan nanti kita sambung di sini ya nih ini ada soketnya kita potong nanti terus sambungin aja ada merah putih dan juga ada coklat seperti itu bebas ya yang pentingnya dirapikan nanti potong terus sambung Oh iya selongsongnya sih kabel hitam strip silver ini pakai solusi bakar ya biar rapi dan aman kita potong dulu terus masukin ke solusi bakar seperti ini ya kabelnya untuk sambungan engine kill switch sudah saya balut dengan suasi bakar atau headstring tinggal kita rangkai ini ya yang dipotong ya dua kabel ini nanti sambung ke kabel extensionnya sambung menyambung saudara menyaudara selamat menikmati sudah tersambung soasi bakarnya atau hipstring supaya aman rapi dan terlindungi tinggal kita tempelkan solder ya supaya rapat ini untuk merapikan nanti dia menyusut ya untuk headstringnya seperti itu sudah selesai ya untuk penyambungan di switch engine kill yang rapi supaya aman terus disolasi solasi solasi supaya rapi penyambungan di switch ini sudah colokkan kembali dan kita urut ke rangka lebih rapi nanti di kabel tis masukkan lubang sini ya tuh untuk kabelnya tarik ke arah belakang tarik menarik kita ke arah sekring tinggal kita rapikan kabelnya lewat mana lewat sini boleh nanti biar pas tinggal dikasih kabel tis untuk ngikat seperti ini untuk rutan kabelnya dari switch lewat rangka masukin kolong 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 sini masuk terus keluarnya dari sini kita sambung di sekring kita mulai persekunan duniawi pakai karet terus sekun bulet seperti ini mohon maaf ini pakai tang biasa karena pakai tang gemping kebesaran tangnya jepit saja nanti kita solder supaya kuat ini penjepitannya dulu biasanya pakai sekun besar oke ini female kita coba yang male ini tidak ada karetnya yang penting cepat saja dulu oke sudah biar lebih yakin nanti disolder biar tidak lari dia mana timah saya nih saudir menyulir sip asap asapnya berbahaya ini asapnya shoulder biar tidak lari biar kuat sip tinggal satunya tidak tidak sulit yang ini oke selesai selesai persekutanya kasih selongsung suasi bakar ya pegang sini tuh kita kita panaskan supaya lebih terlindungi tinggal kita potong bagian screen jadi ceritanya saya menggunakan metode mutus area ini ya sekring 10 ampere fi jadi ini ya ini mau saya potong untuk engine kill switch jadi fi ini ber jadi sekring fi ini menyuplai positif ke injektor ecu dan juga kuil pengapian jadi kalau diputus mesin akan langsung off alias sesuai dengan fungsi engine kill switch nya kita cek dulu kabelnya panjang nggak nih ya ini boxe keringnya I fi ini ya kabelnya warna hitam dan putih nih nanti kita potong ini modifnya itu aja sih dipotong bagian sini terus disambung sini di seri ya gampang loh kita kerjakan kopas dikit ya untuk area isolasinya nanti kita isolasi ulang nih biar panjang ini cuma kabel ini ya kabelnya kecil memang warnanya hitam strip putih potong pasang sekun jemper jemper selesai pasang dengan engine kill switch nya saya buka dulu nanti kalau pengen balikin lagi ya tinggal disambungan mudah ada sekurnya seperti itu tujuannya kabel dulu tuh jangan lupa ya selesai ulang pakai yang bagus boleh pakai NITO kalau saya pakai 3M pastikan benar ya kabelnya nomor 2 nih kalau dari atas seperti ini warna hitam garis putih lihat nih nomor 2 kan potong pastikan kotak off ya jangan kontak on lebih baik akhirnya dicabut dulu atau sekringnya cabut ya kalau takut konset atau gimana nih potong aja sini udah jemper gampang kalau bersama saya pasti mudah nih lihat ya jadi memutus setelah sekring sudah ya pasang sekunnya seperti tadi ya udah karet masuk dulu nah sekun solder selesai ini dia balik sekun sekun persekunan duniawi tapi ini tempatnya agak ngumpet nah memang pendek sekali ya satunya ya tuh udah ya speed solder press aja cekrek cekrek atas juga di kunci cekrek cekrek kunci terus ini kasih solasi batar tidak usah panjang-panjang secukupnya saja nah kita pasang jepit lagi jepit jepit solder jepit solder sudah semuanya dikrim tinggal solder supaya enggak lepas itu kan tapi agak sulit tempatnya memang maklum pendek ya mau disoldir supaya terikat aja sambil leleh malah ini sekun karetnya ini juga dikasih gampang tapi tempatnya yang sulit ini asli yang nyoteng masih susah tuh sulit ini tempatnya jadi saya menggunakan metode ini ya yang dari sekring karena banyak metode ya dari kuil bisa kalau saya pakai dari sekring saja supaya injektornya mati karena diputus ya injektor mati kuil mati dan singkat saya juga nyambung ke relay starter alias Benix udah tapi ini terlanjur terlalu mengkeret karena panas ya sudah lah iya meneh karena ini sulit ya tempatnya tarik aja ini pastikan kuat ya nih kuat nih oke sudah masukkan ini tinggal di rapikan belapi iya ya mampet deh terpaksa pakai headstring yang besar ini pasti masuk supaya lebih aman itu ya tujuannya aman ya headstring kayak gini kalau kena solder karena bukan plastik kalau plastik bahaya untuk soldernya bisa merusak mata soldernya sip udah terakhir ya tinggal kita aja pasang-pasang ya male ke female gitu kan contoh nih male ke female ini kesini udah kan tujuannya memang untuk memutus arus dari sekring fi sebelum masuk sistem ini karena masih terabat nah mantap kayak gini ya terus kita balikin dulu untuk sekringnya bisa enggak berfungsi enggak saklar kita gampang mah gampang banget nah sip ya dan ini dia hasilnya kita coba stater dulu ya nyala normal stater kebawah mantap nampor racing tuh hahaha terus kita coba engine kill switch nya wah keren oh iya jangan lupa ya dirapikan ulang pasti solasi sip dan itu aja cerita singkatku mengenai pemasangan engine kill switch di Honda CB 150 airspeed fire intinya mudah ya tinggal pasang ini saklar sabernya dan juga pasang pengebulan saya potong di area keluaran sekring injeksi sekring fi tuh dan semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan di video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam dari pertama ketujuan salam modifikasi mania semoga salam fitfire starter lagi hai hai ke Hai deh Terima kasih.